Ini adalah sebuah kasus kelainan bawaan yang kebetulan terjadi late diagnosis atau telat dalam diketahuinya bahwa kondisi ini suatu kelainan yang multiple. Kasus yang dirujuk dengan air ketuban yang berlebihan, namun kondisi ini kita tidak tahu bahwa penyebab lainnya sendiri masih banyak yang terjadi. Jadi, ini adalah sebuah kasus clef atau bibir sumbing. Yang terlihat sangat jelas, yang seharusnya diketahui sejak awal. Namun, kondisi ini pun tidak diketahui pada saat pemeriksaan rutin di sarana pemeriksaan kehamilannya. Terlihat jelas bahwa bagian bibir terbelah yang dinamakan clef lips. Strukturnya sendiri, apabila ini hanya merupakan suatu kelainan bibir sumbing, dapat terekonstruksi dengan sempurna. Namun, kita juga harus melihat apakah ada kelainan kemungkinan lain yang menyertai dari janin ini, apalagi dengan kondisi air ketuban yang berlebih. Di sini kita bisa melihat struktur nasal hidung, nasal bone yang terbentuk dengan normal. Namun, pada saat kita melihat pemeriksaan kepala, dicurigai bentuk kepala tidak dalam batas yang normal. Jadi, agak membentuk bulat, cenderung bulat menyerupai bola. Seharusnya, struktur kepala itu berbentuk oval. Kemudian kita lihat lapisan dari otak, di mana terlihat struktur-struktur normal. Kemudian kita melihat struktur tangan terlihat ada kecurigan pada bentuk jari-jari yang mengarah ke cleanse atau bentuk tangan yang mencakar. Jadi, tidak bisa membuka secara normal. Struktur kaki tampak terlihat dalam batas wajar. Kembali kita lihat struktur tangan dan kaki. Di sini seharusnya adalah ventricle tiga yang kemungkinan terlihat membesar, tertilatasi, terlihat dalam bentuk-bentuk kepala yang cenderung bulat. Di sini kita mencoba mengamati lambung. Sejak dari awal pemeriksaan, struktur lambung ini tidak terisi-terisi yang mencurigakan bahwa bayi tidak dapat menelan. sehingga air ketuban ini produksinya berlebihan karena bayi berkemih tanpa bisa mendawarkan ulang, recycling air ketubannya untuk diminum. Struktur jantung. Tidak ada kelainan dari bentuk jantung. Struktur empat ruang dan peredaran darah tampak normal. Kembali kita amati bagian lambung tetap tidak terisi. hampir selama 10 menit pemeriksaan, kosong. Sementara kandung kencing dan ginjal terbentuk normal. Tali pusat juga tampak normal. Dengan arus darah dalam batas normal. Testis terlihat hidrokel, di mana ada penimbunan cairan pada testis, di mana seharusnya tidak terisi oleh cairan. Jadi hidrokelkel, di sini kemungkinan juga merupakan suatu kelainan bawaan. Juga harus dilihat nanti apakah testis akan turun masuk ke dalam kantung buah pelir. Di sini saya mencoba mencari anus, terlihat anus dengan jelas terbentuk sempurna. Sementara dari usus tidak ada gambaran usus yang terdilatasi atau menggelembung yang menandakan ada sumbatan pada organ cernah. Kembali kita lihat lambung tetap tidak terisi. Sudah mencapai 16 menit pemeriksaan, tetap tidak terisi cairan. yang memberikan dugaan bahwa ini ada sebuah kasus hambatan saluran dari antara rongga mulut sampai mendekati lambung, yaitu osefagus atau tenggorokan yang kemungkinan tidak terhubung. efeknya adalah bayi ini tidak dapat menelan sehingga air ketuban terlihat berlebihan. Perhatikan struktur tangan yang cenderung menggenggam masuk jari-jarinya menyerupai cakar yang kita namakan cleanse. ini adalah struktur dari mulut yang terlihat terbelah atau clef. Kelainan-kelainan ini menyebabkan kemungkinan bayi ini memiliki suatu kondisi kelainan genetik trisomy 18 atau edward syndrome. Sehingga dihancurkan untuk pemeriksaan genetik meskipun keambilan sudah cukup besar sekitar 28 minggu untuk membuktikan bila bayi ini tidak ada kelainan yang lain. Karena kelainan genetik sendiri tidak dapat kita perbaiki. Perhatikan posisi daun telinga yang terletak di bawah dari sudut mata yang kita namakan posisi sebagai low ear set. Jadi ini adalah suatu kelainan yang kita curikai sebagai trisomy 18 atau edward syndrome. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.